Memandangmu, doa mengubah segala sesuatu Doa orang benar, bila didoakan Dengan jakin besar puasanya Dan doa-doa yang lahir dari iman Bertuasa menyelamkan Seperti mata air di tanganmu Mengalir kemana kau mau Tidak ada yang mustahui Di matamu Mengubah segala sesuatu Kita ulang sekali lagi Tidak ada yang di lingkung Ada di luar kemampuanku Ku berdiam di luar kecarimu Tidak ada yang di luar kemampuanku 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 Bapak dalam surga pagi hari ini Kami ucap syukur Engkau Kami menyertai kami Tidak ada di rumah sakit ini Dalam keadaan selamat Terima kasih Terima kasih setia Tuhan Dan pagi hari ini kami Tidak bersama-sama Belajarkan firman Tuhan Mohon Kertaanmu Mohon pimpinanmu Mohon hikmatmu Dari awal hingga akhir Dan berkati Ambamu yang menyampaikan firmanmu Juga ambamu yang mendengarkan Terima kasih Hanya dilangkan Kristus yang berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Ya kita Renungan kita pada pagi hari ini Ambilkan dari Irimia 29 ayat 7 ya Kita baca 1 ayat Irimia 29 ayat Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Tidakkanlah Kesejahteraan Kota Dan berdoa Untuk Kota itu Sebab Kesejahteraannya Adalah Kesejahteraan Ya ini Satu ayat yang Saya renungkan Pada pagi hari ini Tema kita Pada Bulan ini Mengambil tanggung jawab Mengambil tanggung jawab Dengan Kesejahteraan 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 Dapat Mendapat Kesejahteraan 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 Maka ia Harus Menjadi Pribadi yang Kusif Keterbuka Dan Selalu Melapangkan Dada Keterbukaan Adalah Membuat Kita Mudah Dipercaya Oleh orang lain Lebih dari itu Bagi orang yang dipercaya Harus Mampu Menunjukkan Penguasaan diri Mampu Menguasai diri Semakin Meyakinkan Orang lain Untuk bisa dekat Dan terbuka Itu banyak hal Karakter-karakter Yang baik Tersebut Jika dimiliki Maka Seseorang Mampu Mendalikan tanggung jawabnya Dengan Untuk Memujudkan Tanggupan Yang Disampaikan Dari awal Saat menerima Tanggung jawab Tanggupan Yang disampaikan Dari awal Menjadi sebuah Komitmen yang harus Dalam mewujudkan Tanggung jawab Maka Hak dan Kewajiban Dalam Hak yang memang Seharusnya Diterima Ada kewajiban Yang harus Dijalankan Dengan apa Yang menjadi Sebabnya Karakter-kelapang K dan K Yaitu Sip Di Setiap hari Sudah dijelaskan Bidanya Inklusif Dan Exclusif Sudah Tahu semua ya Sudah Hafal semua ya Sudah Exclusif Wikipedia nya bisa dibuka Anda Mas Yono Karnetnya bisa dibuka Anda Exclusif itu apa Exclusif itu apa Ya Sambil Menunggu Mas Yono Saya Contohkan Dalam Kehidupan kita yang Sederhana Dengan Renungan Ayat yang kita Renungkan pada Pagi hari ini Yaitu tentang Cerita tentang Bangsa Israel Nasihat dari Yeremia Bahwa Pada saat Di pembuangan Mereka Diminta Rakyat diminta Untuk Berdoa Supaya Kota Dimana dia Ditempatkan Atau Kota dimana Dia dibuang Itu Diberkati Dengan Demikian Kalau kotanya Makmur kotanya Sejahtera kotanya Aman Mereka juga Akan Merasakan Juga Ini Satu Ayat yang Kita Renungkan di Pagi hari ini Melalui Yeremia Kita Ditingatkan Kembali Apalagi Kita Di saat ini Kita tidak Di dalam Pembuangan Kita Di tempat kita Masing-masing Dan di negara kita Masing-masing Dan kita Dalam Keadaan baik Nah Lebih-lebih Seperti Keadaan seperti ini Mestinya Nah Kita Wajib Mendoakan Kota kita Bangsa kita Negara kita Mendoakan Supaya Aman Damai Tentram Sejahtera Demikian juga Yang lebih Dekat lagi Berdoa Untuk Rumah sakit kita Dimana kita Bekerja Nah Kita doakan Supaya Aman Damai Tentram Sejahtera Diberkati Cukupkan Segala sesuatunya Sehingga Semuanya Bisa berjalan Lancar Kalau rumah sakit Diberkati Pasti Kita akan Mendapat Bagian itu Nah Makanya Kita Ditugasi Untuk Seperti Yerimiyah Menjelaskan Harus Berdoa Mendoakan Rumah sakit Kita Itu Kemudian Yang lebih Kecil lagi Masuk Di dalam Keluarga Kita Yang paling Kecil ya Di dalam Keluarga Kita Nah Kita Mesti Berdoa Untuk Keluarga Kita Untuk Suami Istri Anak-anak Kita Nah Kalau Kita Doakan Semuanya Berjalan Baik Semuanya Dalam Keadaan Baik Dalam Keadaan Sehat Dalam Diberkati Semuanya Lancar Nah Dengan Demikian Itu Itu Akan Menjadi Berkat Bagi Kita Juga Nah Itu Salah Satu Contoh Praktis Bahwa Kita Masuk Di dalam Pribadi Yang Inklusif Pribadi Yang Inklusif Yaitu Pribadi Yang Terbuka 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 Maksudnya Apa Dan si B ini maksudnya apa Jadi mesti harus kita diskusi Kita harus Kita bicarakan Demikian juga kalau di dalam lingkungan kerja kita seringkali Yang menjadi permasalahan kan Kita menunggaskan Atau kita menyampaikan sesuatu Tapi yang menerima tidak jelas Atau yang menerima sedang menghadapi permasalahan Sehingga apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan Yang Kejadian Akhirnya terjadi Perselisian atau pertengkaran Karena beda persepsi saja Itu salah satu hal yang sering terjadi di kita Yang kedua Karena salah komunikasi Komunikasinya tidak jelas Sehingga pemahamannya berbeda Maka semuanya harusnya ditemukan Dibahas bersama Diperjelas Kemudian Apakah benar maksudnya demikian Apakah benar maksudnya Apakah persepsinya sudah sama Nah seringkali kita Ya 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 Oke Jalan ya Tapi persepsinya beda Jadi yang satu jalan ke Harusnya lurus Yang satu agak ke kiri Yang satu agak ke kanan Jadi ya tidak ketemu Tapi kalau kita persepsinya sama Pasti Akan Akan sama Nanti tujuannya sama Nah itu Pribadi yang Inklusif Kalau eksklusif Mestinya Sebaliknya ya Ya ini menjadi PR Kita bersama Apakah kita Kita ada belajar dari satu ayat Yirimnya tadi bahwa Kita diminta untuk Mendoakan Satu hal saja yang Kita renungkan di pagi hari ini Kita Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.